Ya pemirsa YouTube channel Thompson Sirus, saat ini saya sedang berada di daerah Pasir Putih Parparian bersama Bang Oto ya. Oke, iya. Bang Oto ini adalah manajemen di spot wisata Pasir Putih Parparian ya. Saya mau berbincang-bincang sebentar ya sedikit tentang Pasir Putih Parparian. Ini masker, maaf kami buka biar lebih jelas suaranya. Kami sudah, apa namanya nih, protokol yang sudah siap lah. Sudah oke kalau protokol yang ada banyak. Gimana-gimana kabar Bang Oto? Alhamdulillah sehat Bang. Sehat ya. Bang, kita kan berbincang-bincang ini persis di daerah spot wisata Pasir Putih Parparian nih ya kan. Setahu saya ini, ini kan sudah sering spiral ini kalau spot wisata ini. Artinya tidak kalah dengan spot wisata yang lain juga. Alhamdulillah Bang, memang itu tujuan kami Bang. Sejak kapan ini spot wisata ini dibangun? Sejarahnya itu, ini step by step ya Bang ya. Dari 2014, owner kita kan nafis puluh tuh. Nafis puluh ya. Dia step by step dari 2014. Dari mulai mencangkul nih. Dulunya ini kan kebangan kerbu nih. Kebangan kerbu, dicangkulin, ditantak. Sampai ke 2017, rupanya pihak pemerintah setempat Ardi Sata melirik ya Bang ya. Melirik. Lentak lah ya. 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 Akhirnya dibantu fasilitasi aja. Fasilitasi. Akhirnya jadilah ini setempat ini. Kita juga terus antusias untuk lebih merawatnya sehingga sekarang ini. Kalau ini saya lihat kan sudah bagus banget ini. Bersih ya. Apa yang kira-kira dilakukan Bang Uto ini? Kenapa ini agak beda nih saya lihat ini dari spot wisata yang lain. Di kita ini gini Bang. Di kita ini kita sudah buat produk tersendiri. Produk. Produk kita itu ada pertama itu silaturahmi. Silaturahmi. Membangun komunikasi untuk lebih emosional ke keluargaannya gitu loh Bang. Keramatamahan. Ya itu apa ya intinya gitu. Keramatamahan dan membangun silaturahmi kepada pengunjung. Pengunjung. Itu pertama. Yang kedua item kedua itu ya kebersihan Bang. Yang utama banget tuh kita. Apalagi apalah sekali protokuler ya Bang ya. Kita macam di depan itu kita sudah buat ini ya. Safety untuk prokesnya lah. Ini kalau datang orang cuci tangan dulu ya. Nah bener. Terus juga ini polis ini sangat mendukung Bang. Banyak ini macam saya lah sering konfirmasi ke Pak Popit Polda. Kebetulan kemarin-kemarin kunjungan kemari. Tetap support ke Pak Popit Poldanya kita. Lapor-laporan tentang kegiatan di sini gimana. Justru Polis-Polisnya sangat mendukung Bang. Tauba ya. Pagi udah tadi pagi udah hadir di sini setiap harinya. Tetap dia inilah di prokesnya lah. Kalau saya tuh salut dengar inilah. Polis ke Taubanya begitu sangat inilah. Menjaga apa yang telah kami sajikan ke pengunjung ini. Kedepannya pengunjung jangan sempat ada gimana. Yang kecewa ya. Iya begitu Bang. Itu kan tadi baru dua Bang. Dua. Yang ketiga kuliner kita Bang. Kuliner kita nasional nih. Nasional. Nusantara. 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 Kita punya daftar menu. Daftar menu. Kenapa bagi daftar menu? Supaya pengunjung nggak bisa lihat kantong saya hamil di mana sih. Harganya jelas. Jelas. Jangan merasa dibohongi. Nah yang kedua kita rasa jangan. Mungkin kita nggak kalah banding lah. Terbaca jus lah. Kita nggak pernah. Kalau jus. Seperti jus minuman. Nggak pernah campur dengan pemanas. Nggak pernah. Buah langsung yang segar ya. Sedar. Yang segar. Karena motivasi kita kan gini loh. Gimana penghubung itu bener-bener merasakan kenyamanan lingkungan wisata kita. Dan menikmati makanan kita. Terus semua. Yang enak deh. Yang enak ya. Iya. Artinya nggak perlu ragu ya. Nggak perlu ragu kalau di luar. Kalau saya lihat ya di belakang ada musola ya Bang. Musola ya. Kebetul kemarin Pak Edi Ramayadi kan ada ulang tahun di sini nih. Iya. Nah dia support. Dia bangunin musola buat kita Bang. Dari pembrok apa pribadinya? Pak. Sekarang kurang jelas tembok atau gimana. Jelas Pak Edi Ramayadi lah. Gubernur kita. Gubernur kita datang bangunin. Nah seperti itu Bang. Terima kasih Bang Edi. Terus yang keempat tuh. Kenyamanan dan keamanan Bang. Kenapa? Kenapa? Kami berupaya bagaimana penghubung itu nyaman di tempat kami. Nyaman ya. Nyaman. Semampu kami bagaimana penghubung itu ada masalah di. Contohnya nih Bang. Pernah sih kejadian itu kemarin di kamar mandi tuh. Rupanya ibu-ibu ketinggalan nih tompetnya di ini. Kuangnya sampai belasan juga. Kita kembalikan. Gitu loh. Seperti itu. Oh gitu ya. Dan alhamdulillahnya kemarin ada kunjungan Pak Kopit. Dari Pak Pinom itu Pak Pinom lah. Wadirnya Pak. Dari Polda lah ya. Dari Polda. Justru membangun seperti itu. Makin semangat saya makin ini loh. Makin semangat loh. Apa dia bilang. Pak pertahankan apa yang Bapak perbuat ini. Demi kemajuan perusahaan kita ke depan. Karena saya berpikir. Dengan semakin malu dari sini. Menambah aset keberapa. Cuman ya saya harapkan saya memang. Ya untuk Dinas PENKAP Pariwisata. Tolonglah kami dibantu. Perhatikan kami. PENKAP ya. Dinas 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 PENKAP ini suara dari pengelola. Jadi artinya sama-sama lah. Dibantu ya. Karena memang masyarakat juga tanpa pemerintah gak bakal bisa. Pemerintah. Hanya pemerintah pun tanpa masyarakat tidak akan bisa. Jadi sama-sama bantu kita untuk memperbaiki pengelolaan pariwisata di Pasir Putih Parparean dan pada umumnya Danau Toba lah. Ya bang. Soalnya gini. Parkir sebelum ke sana bang. Parkir gimana? Kalau parkir kita bang. Sampai 2 hektare bang. 2 hektare. Artinya. Artinya untuk pengunjung sampai. Kita siapun lah untuk pengunjung itu nyaman aja di parkiran. Dan sudah ada timnya kita untuk jaga parkir. Aman ya. Aman bang. Dan itu juga artinya. Apanya sudah tetap ya. Harganya. Harganya. Gak pernah. Kita sudah ada ketetapan bang. Contoh lah macam. Akhirnya. Kalau sepeda motor mah dari 3 ribuan. 3 ribu. Mobil 5 ribuan. Kita gak pernah ada. Gak dinaikin ya. Semua sudah tertata dengan. Api kelapi di manajemen. Karena itu bang yang sering di kelupan pengunjung. Biasanya di spot spot wisata terutama kan di dana koba ini. Dulu ya bukan yang sekarang. Jadi dulu kan di. Itu kan trauma mereka. Contohnya tiba-tiba parkir 20 ribu. Ya kan. Orang kan terganggu. Bener bang. Meskipun dia punya mobil ya kan. Tapi kan artinya. Ada aturan semua. Jadi ini. Kebetulan kan. Owner kita ini kan. Salah satu. Oleh disebut juga. Herbert Nabi Tepuluh. Elbet Nabi Tepuluh. Tapi yang kelaulah istrinya bang. Oke. Tinggal di mana? Di sini. Di lokasi ini juga. Jadi orang Tepuluhnya asli yang punya? Iya. Kebetulan kan. Bener-bener-bener seorang. Sebetulnya polisi yang harus dicawul ladanilah bang. Oke. Seorang polisi yang menyokok. Oh dia polisi? Iya. Menyokok usaha istrinya. Di polis. Iya di polis. Mencukup istrinya. Mencukup istrinya. Bagaimana ini. Jadi sebagai ikonnya untuk Tepuluhnya deh. Tepuluhnya ya. Iya. Gitu loh. Karena memang saya lihat juga di apa namanya di spot-spot wisata Dona Toba ya kan. Salah satu yang terbaik. Kalau saya cek ya. Bagus. Di foto. Salah satunya yang pasir putih pervarian ini. Alhamdulillah. Terima kasih uang. Bagus ya. Dijaga apa aja terus ya. Iya. Kebersihannya. Selain itu kan gimana nih. Nah pengunjung kan tentunya ini kan COVID ya. Gimana sesudah katakanlah sesudah dibuka kembali kan sempat ditutup ini kan untuk pengunjung. Nah sesudah dikembali udah seperti apa tingkat pengunjung bang. Oh kalau grafik pengunjung itu bertahap bang. Bertahap. Bertahap begini. Kalau di musim liburan itu agak kelihatan grafiknya naik. Naik. Iya. Tapi kalau di biasa tetap aja. Tetap aja juga ada kegiatan. Kalau akhir minggu gimana? Satu minggu. Waduh. Iya lumayan bang. Lumayan ya. Lain lagi kayak libur natal tahun baru kemarin ya. Waduh. Tapi kita tetap di ini loh. Di prokesnya kita jaga. Prokes. Macam tamu-tamu datang kita diripada di sudut itu ada ini. Ada apa tabung. Untuk cuci tangan kebersihan. Dan juga dipantau oleh pors kita bang disini. Ada yang ingatin ya. Iya tetap pors juga porsnya khususnya. Keliling itu. Ibu-ibu. Pakai masker. Tolong cuci tangannya seperti itu. Prokesnya disini. Kalau di pantai ini keselamatannya gimana bang? Saya langsung turun bang. Iya. Ke Alang Willard. Pantai kita ini kan dangkal bang. Dangkal. 100 meter itu masih. Ya paling. Jadi dari pinggir ke sana 100 meter masih. Untuk anak-anak nyaman. Untuk dewasa pakin ke 300 meter bang. Artinya. Ini belum pernah kecilakan disini. Belum pernah. Belum pernah sama sekali. Ya mudah-mudahan jangan andal bang. Mudah-mudahan ya. Itu yang kita harapkan. Jadi selalu. Meski belum pernah. Harapkan kita kan selamatan itu ya. Diutamakan paling pertamanya. Saya juga turun langsung ke lapangan nih. Pantau. Lihat. Terus setiap tamu itu saya kasih gambaran. Ibu-ibu. Bapak-bapak anak-anaknya itu. Tolong lagi jagain. Kalau untuk anak-anak saya rekam 100 meter lah. Karena dangkal. Dewasa 200 meter boleh. Karena juga arusnya gak kuat disini. Ombak juga gak ada. Ombak gak ada ya. Tidak ada kenakanin teluk kecetulnya. Teluk ini bang. Perlu diketahui pasir putih perparyan ini adalah hulunya dari sungai Asahan. Jadi dari pasir putih perparyan ini nanti airnya mengalir ke Dana Toba. Jadi pembuangan air Dana Toba persis dari titik ini ya. Jadi biar pemirsa YouTube channel Thompson Sirus mengetahui. Dimana sih spot wisata perparyan itu. Itu persis di belakang dari kota Persea ya. Kota Persea Toba. Satu lagi kita tambahkan bang. Air kita ini higienis ya. Higienis. Bersih dan bening bang. Kenapa? Kenapa mengalir ya bang? Mengalir ya. Makanya banyak pesisata kemarin menikmatin ini. Nya wisata airnya. Water, apa nih? Waterparknya. Dana Toba ini. Seperti itu. Agak berbeda dengan spot-spot yang lain ya. Benar. Karena ini langsung mengalir di bawah oleh sungai Asahan ke sana. Lumpur-lumpurnya ya. Iya. Jadi bersih dia. Bersih ya. Ikan jalannya kelihatan bang. Iya. Banget. Saya sering lihat ikan itu di sana. Bang, kalau kamar mandi gimana ini? Kan ini juga jadi kebutuhan. Jadi kamar mandi kita siapkan. Ada 10 kamar mandi. Dia itu pakai, kita pakai apa? Pamp yang porsiak. Pamp yang porsiak. Terus kebersihan kita jaga. Nanti boleh dilihat. Artinya beberapa yang dibutuhkan wisatawan itu sudah diperhatikan oleh pengelola Besar Putih ya? Benar. Bahkan kita lagi bangun 20 kamar mandi bang. 20 ya? 20 kamar mandi. Untuk mengantisipasi ke depannya jangan terlalu padat sekali gitu. Apalagi ini kan masih berlaku protokol kesiapnya. Ya itu juga semua itu asumsi dari pengunjungan kami terima bang. Tolong pak dibantulah kami pak bangunin dekat pantai kita bangunin. Pak tolonglah pak kami dibantu supaya kamar mandi kita bangunin. Tapi ya sesuatu batas kemampuan kami bang. Tetap ya jadi terutama ini bang Sandi ya. Bang Sandi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang baru datanglah ke Danau Toba ya. Pak Otto dan manajemen di sini kan sudah berusaha memperbaiki semaksimal mungkin. Selain Pemkap saya berharap program-program dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif harus sampai ke Danau Toba. Terutama ini Persia karena Persia ini apa namanya ini sudah menjadi idola baru ini ya. Kemarin juga orang otorita ada kemari ini bang. Orang otorita itu saya yang cuman kenal namanya itu si Cynthia ya. Cynthia. Ya kemarin kebetulan Pak Sandi ada kunjungan kemari nih. Kunjungan kemari mungkin ya ada berapa ini kan kemarin tak mempersiap anaknya kali ya. Saya juga berharap Pak Sandi datang tapi gak datang. Karena kemarin mungkin dia rangkanya ke Lumen Bulbul ya. Mungkin mungkin mungkin. Mungkin belum kelirik kali bang kan. Bukan gak kelirik. Jadi memang tergantung gini nih. Kalau di Pemkap itu kan memang sudah di maneng banyak. Contohnya ini kan kalau Bang Sandi ini kan dia fokus ke Ekonomi Kreatif. Santing perusatanya tentunya. Di Lumen Bulbul itu lebih banyak masih sekarang orang yang sudah terjun dibanding sekarang di sini. Kalau di sini mungkin masih puluhan. Di sana kan gak hampir ratusan bang. Jadi mungkin itu yang di... Kenapa itu diprioritaskan. Ya karena Ekonomi Kreatif nih. Mungkin nanti suatu saat pasti datang ke sini. Ya monggo monggo. Pasti datang. Kita akan undang nanti berbagai macam menteri lah ke sini. Kalau COVID ini sudah berlalu. Kalau Pak Susi sudah pernah kemarin nih. Pak Susi, Pak Jokowi, Pak Edira Mayadi sudah sampai kemari. Ya karena waktu itu kan menanam pohon Pak Susi. Eh Pak Jokowi. Ya ya ada nanam silu pohon dan khususnya ada bibit ikan ya. Bibit ikan. Ke danau. Menteri lingkungan hidup juga sudah kemari. Saya ingat saya. Siapa ini? Ibu Siti yang nanam pohon juga sama Menteri lingkungan hidup. Oh ya mungkin. Sama Pak Jokowi. Saya ingat di sini. Selain makanan tadi kalau seperti ini. Ini siapa yang apa ini? Ini orang setempat. Setempat ya. Jadi kita disediakan tempat untuk mereka ya. Jadi ada pilihan-pilihan juga ya. Bagi pengunjung untuk memperoleh oleh dari Pasir Putih Pertanya. Dan harganya juga kita juga udah ngomong ke mereka. Tolonglah jangan terlalu tinggi-tinggi. Kalau saya lihat sih masih di bawah 100 ribu. Kemarin saya sudah pernah beli dari Pertanya. Mungkin kualitasnya kali nanti yang ditingkatin sama beragam. Jadi artinya kan ada untuk yang kelas menengah ke bawah. Ada yang menengah ke atas kan. Artinya menengah ke atas itu kan paling tidak. Mereka juga kan harus dilihat bahannya ya. Tapi maaf ya Bang. Kita disini gak dari pantai terlalu pendek loh Bang. Memang harus begitu. Karena harus setiap terjun. Ada papa langsung ke danau lompat gitu loh Bang. Jadi perlu diketahui juga tadi. Ini gak ada perencanaan kita untuk ngobrol santai dengan Bang Otto. Kebetulan saya lagi makan siang di tempat ini. Ada saya lihat pengelolanya yaudah saya ajak. Untuk melihat perkembangan pasir putih per perian. Bang sampaikan harapannya kepada pengunjung. Pengunjung juga asal buang sampah juga. Jangan hanya pengelolanya yang dimarah-marahin. Bener nih Bang Bang. Bener banget Bang kayaknya disini. Kita itu memang produknya memang bersih yang utama. Kenapa? Dengan bersih itu pasti ada nyaman Bang. Pasti nyaman. Nyaman. Satunya. Kedua kan jauh dari penyakit. Jadi saya harap pengunjung ke Paris Putih Putih ini. Ya tolonglah. Ikutinlah apa yang kami buat ke Paris Putih itu. Jangan buang sampah sembarangan. Saya rasa sudah cukup. Tempat sampah sudah disediakan. Sekeliling. Buang banyak, Bang. Banyak, Bang. Banyak, Bang. Banyak karena itu. Jadi himbawan kita tetap kepada para pengunjung. Tempat sampah sudah disediakan. Buanglah sampah pada tempatnya. Mungkin pohon-pohon juga ini yang harus diperbanyak nih Bang. Pohon-pohon. Di sini kan gini Bang. Ini semua yang tertata di sini Bang. Itu pasir. Pasirnya dari Ganul kami angkatin. Kami mau ciptakan baliknya baliknya gitu loh. Jadi untuk menanam pohon itu gak gampang di sini Bang. Apalagi kalau musim angin kenceng. Itu saya gunung 1 ton tuh Bang. Di Amperan Pantai. Tapi saya keolah jadi humus. Nah itu dia untuk tanaman kita. Itu yang jadi komposnya ya. Iya. Kalau gak ada itu gak bisa. Susah. Gimana juga Bang. Bang bayangin. Tanaman itu di pasir. Tidak mau bayangin. Tapi dengan adanya. Ya ada plus minusnya ya. Masuknya angin kenceng tuh. Encik bondok. Memang kita keluar. Terlalu keluar biasa lah ya. Tapi kita ambil positifnya. Justru jadikan humus ke kita gitu loh. Saya lihat juga sudah mulai banyak perkembangan. Kalau saya dulu datang kemarin nih. Kembang-kembang sama pohonnya juga. Masih apa namanya. Dua. Abang bayangin Bang. Ini kan semua hamparan nih. Pasir semua nih. Bayangin nih berapa puluh ton ini Bang. Tidak ada angkatin untuk jadi seperti tata-tata sebagainya. Itu dari dalam apa dari umum? Dari pinggang itu. Dari pinggang. Pinggang kita angkatin sikit. Kita cimpah sikit. Begitu Bang. Artinya terus-terus di menahi ya. Banget tuh. Iya. Ini kan tadi kan Pemtap udah. Kira-kira ada nggak kira-kira ini kerjasama dengan pihak-pihak contohnya traveling apa masih? Sejauh ini belum Bang. Belum ya. Kena gini Bang. Kami itu menatanya step by step. Mati kata. Biarlah orang menilai. Pelan-pelan ya Bang. Dan akhirnya terbentuk sesuatu yang positif ke depan. Artinya memang pasarnya sendiri juga sebenarnya udah ada apa ini ya. Udah diketahui orang banyak sebenarnya. Tinggal memang ini pembenahan-pembenahanan. Benar Bang. Kalau event-event gimana Bang? Kita justru belum sampai arah sana Bang. Nah mungkin gini Bang ya. Banyak yang saya pikirkan. Tapi yang jelas fokus itu bagaimana pengunjung itu nyaman. Itu yang ada yang paham. Kalau ada yang bikin event dari pihak baik pemerintah. Maupun pihak swasta. Kira-kira siap udah bekerja sama. Sejauh itu simbalisme-mattualisme gak jadi masalah Bang saya. Tapi kalau sebatas mereka hanya seperti Toto Jelam ini. Menumpang nama. Menumpang nama satu. Sekarang mereka hadir mempromosikan. Tapi sampah ditinggalin gitu loh Bang. Itu gak mau begitu lah. Banyak contoh juga banyak terjadi. Jadi pemerintah-pemerintah juga kalau bikin acara ya. Harus betul-betul di manaj dengan baik ya. Nah satu. Sorry Bang. Saya potong Bang. Kemarin ada acara KPU ya. KPU itu ada acara simulasi ya. Itu acu jangan jempol Bang. Benar-benar dia terlihat kita bersih. Dia langsung bersih. Itu baru benar. Itu baru saya suka Bang. Ada yang lain gak perlu saya seikuti namanya. Ninggali sampah doang Bang. Gimana Pak? Saya pergi deh ya. Pergi aja. Terima kasih juga belum. Harus. Jadi itu yang harus kita dorong Bang Uto. Jadi video-video seperti ini juga gunanya adalah kan mungkin kita kan gak sampai contohnya bisa mendatangi semua orang ya kan. Dengan menonton video ini kita berharap ya kan mereka yang ingin membuat acara katakanlah di daerah Pasir Kuti Perparean ada disitu saya lihat lapangan kosong bisa dipakai. Tetapi itu seperti yang tadi Bang Uto bilang, perhatikan kebersihan, keamanan juga harus kerjasama dengan pihak-pihak yang apa namanya aparat penegak hukum lah ya. Jangan santai atau bikin acara tetapi tidak bertanggung jawab ya kan. Karena itu bisa mengganggu yang lain ya kan. Pengunjung ke sini bukan hanya orang-orang yang katakanlah punya acara ya. Tetapi yang hari-hari, tiap hari datang langsung satu hari, dua hari ya kan. Mereka harus nyaman dengan ada acara yang lain gitu. Intinya gak boleh egois dong. Gak boleh egois. Kita udah ciptakan kebersihan untuk pengunjung banyak, jangan egois dong. Jangan egois ya. Artinya mereka acara suka-suka tiba gitu, jangan begitu gitu loh. Artinya memang wisata itu kan untuk kenyamanan. Bagaimana pengunjung itu tertarih. Atau pengunjung samit tertarik itu tolong dihargai. Seperti-ti itu aja Bang. Sebenarnya kalau kita semua ambil tanggung jawab ya. Artinya pengunjung punya tanggung jawab, pengelola punya tanggung jawab, pemerintah punya tanggung jawab. Saya pikir Dana Toba akan bisa jadi satu destinasi yang luar biasa. Iya, itu benar Bang. Apalagi kita kan di masa COVID seperti ini. Yang menjadi unggulan sebenarnya kalau di pariwisata adalah yang berhubungan dengan alam. Karena dia bisa menjaga distancing. Seperti itu. Jadi kita berharap ini salah satu spot wisata pasir putih perparen menjadi unggulan di Toba ini Bang Uto ya. Amin Bang, amin. Boleh ini disampaikan ke masyarakat yang belum pernah datang biar datang Bang? Buat pengunjung yang belum pernah kemari, welcome, welcome. Kita siap menerima pengunjung datang dengan senang hati, ya kami berusaha deh. Yang terbaik ya. Yang terbaik untuk Anda sekalian gitu. Oke, pemirsa YouTube channel Thompson Sirus, saya tidak terlalu banyak nanti ngobrol. Saya lihat dulu nanti seperti apa respon di kolom komentar. Bila perlu nanti suatu saat kami akan mengobrolin lagi apa-apa yang kira-kira, katakanlah perlu dibenahi lagi. Bang, sedikit lagi nih Bang. Biasanya ini pengunjung kan, apa namanya, mereka ingin tahu nih, ini kan spot wisata. Kalau dari luar daerah ini, ada nggak kira-kira hotel yang dekat dengan spot wisata ini? Nah, kalau di sini ada sih hotel dan homestay. Homestay ada di pojokan yang daru itu. Artinya masih di desa inilah ya. Kira-kira sepengetahuan Bang Uto, kira-kira berapa puluh yang udah ada. Kayaknya baru, homestay cuma ada dua, saya tahu. Baru dua ya? Baru hotel ada di kota Prusia. Tapi kebanyakan memang tamu saya tanya, Pak ada pengenapan. Saya cuma jawab begini Bang. Bantulah kami mau ngumpul uang demi sikit-sikit dua waktu. Oke, pemirsa YouTube channel Thompson Sirus. Jadi, di sini homestay yang paling dekat baru sekitar dua tempat. Yang ada hotel itu pun di Prusia. Tetapi, kota Baligian dan Lagu Boti yang hotel La Bersa dan Sirenauli juga. Yang di, apa namanya, masih di Kabupaten Toba sudah tersedia. Tidak terlalu jauh dari tempat apa ini, apa namanya. Spot wisata Pasir Putih Perparian ini. Jadi, kalau homestay memang baru sedikit yang ada di sekitar desa ini ya. Pemirsa YouTube channel Thompson Sirus tadi pengenapan ya. Kalau di, persis di dekat sini baru sedikit homestay-nya. Kalau hotel sudah ada di dekat, apa namanya. Korsi ada, di Lagu Boti ada, dan di, apa namanya itu, di Baligian ada. Mudah-mudahan destinasi wisata Toba dan Pasir Putih ini semakin maju ya. Kita berharap pengunjung bisa menikmati Pasir Putih Perparian dengan berbagai pelayanan yang terus-terusan ditingkatkan oleh Bang Oto dan manajemennya. Honornya tentu, Bang. Honornya yang dukung. Iya, honornya lah. Ya, kita nanti kalau satu saat saya ada waktu, saya berbicara dengan honornya. Satu saat. Oke, Bang. Salam dulu kita ini ya. Dari Pasir Putih Perparian YouTube channel Thompson Sirus. mengucapkan selamat tahun baru bagi pemirsa YouTube channel Thompson Sirus. Datang dan kunjungilah Pasir Putih Perparian. Anda pasti menikmati alam dan air yang bersih. Oke, bersama Bang Oto. Terima kasih, Bang. Oke. Sukses terus. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton